Guys, saya baru jadian, namanya juga baru jadian, masih romantis. Saya makan tumis kangkung, pacar yang ngunyahin. Lalu kangkungnya dia lepeh, saya jadikan masker. Selamat malam, orang-orang lemah yang kalau minum, airnya lewat tenggorokan. Saya no, saya kalau minum, airnya lewat permisi. Guys, problematika di dunia kuliner itu pelik. Salah satunya penyelewengan di sektor gorengan. Contoh kasus yang kerap terjadi, ada oknum yang makan gorengan 17, mengaku 2. Makan gorengan setengah, mengaku 30. Makan gorengan 300, mengaku dihamili saya. Padahal bapak-bapak. Damn. Penyelewengan inilah yang bikin saya jengkel. Soalnya saya punya kede gorengan kecil-kecilan. Saya gak mau rugi dong. But finally, saya udah nemu solusinya. Di kede gorengan saya, saya lengkapi mesin USG. Yang biasanya, mesin USG itu untuk ngecek kandungan. Tapi, mesin USG yang ini, juga bisa untuk ngecek jumlah gorengan di perut. Nah, ketika ada customer habis makan gorengan dan mau bayar, dia saya baringkan. Perutnya saya scan. Pak Samsul, tadi makan gorengan berapa? Tiga, mes. Bohong. Di perut ada 30. Ada janinnya lagi? Janin siapa? Maaf, mas. Sebenarnya saya ini, Bu Samsul. Sudah kuduga. Tahu gak, Bu Samsul? Saya sebenarnya adalah Pak Samsul. Selamat ya, kita punya anak lagi. Saya coki, jenglot krispi. Coki. Kita potek nih. Jenglot krispi. Aduh, aneh sih. Aduh, aneh ah. Aku ingin memaki. Jangan, jangan. Tolong. Kotor, jangan. Aduh. Aduh, ada orang gila. Silahkan komentar dari Bang Panji. Bang Panji, silahkan Bang. Bang Panji ini. Jurusnya coki itu ya untuk penonton yang ada disini. Jurusnya coki itu sebenarnya satu aja. Ada yang baca komik Kung Fu Boy gak sih, Chinming. Pokoknya intinya gini, dalam silat itu lebih takutlah sama satu orang yang bisa hanya satu jurus, tapi dia begitu jago jurus itu, daripada seratus jurus tapi setengah-setengah. Paham ya? Jurusnya coki itu sebenarnya cuma satu. Tidak pada tempatnya. Gue mau apresiasi coki, makasih udah nunjukin ke komika-komika di Indonesia bahwa kita belajar banyak teknik apa segala macem, tapi stand up comedy seperti juga silat, kalau lu punya satu jurus, tapi lu jago banget dengan jurus itu. Terima kasih banyak atas contoh baiknya, sukses terus untuk coki. Thank you. Dan yang terakhir, silahkan Pak De Indro. Coki. Koporgas. Wow.